Oh, probably ini Mika yang menyerang dan digombo Dibagalkan, oh, terkena cucu ini dia Gerbang ke delapan Mika Dikejar dong, Naruto Yo, people in the world Welcome back with me, 20 Bar Shot Di video kali ini, saya mau bermain game Naruto Ultimate Ninja Storm 4 lagi Kali ini, saya mau menduelkan 2 orang yang sangat kuat ya Dan memiliki mode terakhir Yaitu Naruto mode Byron Sama Mikai Mode gerbang ke delapan Kalau yang Naruto itu waktu lawan Ichiki Dan yang kedua adalah Mikai Waktu lawan Madara Uchiha di peperangan Jadi sebelum ke pertandingan utama Saya akan coba-coba testing dulu ya Pake ninja yang ada di Naruto ini Saya akan coba pake ini ya Penasaran gue Lawan Kakashi yang kecil Let's go Sama-sama bocil Cuma beda generasi Kakashi ini generasinya Minato ya Waktu eranya Minato Dan Oh, si Zuma ini pake nenek Chiyo Loh, bentar Kakashi Si Zuma ini Generasinya Boruto ya Gambarnya nenek Chiyo loh Gak jelas Oke, ini apa ini Oh, keluarin air Apakah kayak Visame Oke, bentar Juju ya Oh, ngeluarin Aura-aura merah gitu ya Ini dia Harus deket dong Kan sebel ya Ayo Kakashi Sini loh Gue punya pedang Hiyo nih Iya, iya, iya Juju, juju, juju Hmm Oh, kabut ya Wah, anjir Nirip Lah Emang gini kah Juju nya Gue Pernah lihat loh Ya bener Kabut emang Tapi masa keluarin Kayak gerbang delapan Anjir Gila, keren kali Ada gerbang ke delapan Milik Mikai Yang naga itu ya Ngeri pak Ini orang Mbak Zizuma ini Gue kira Berubah aja Ini kan Hiyo loh Hiyo seperti Kisame Serius Hmm, kena loh Serius ini Oke, keluarin Gerbang ke delapan Buat nakut Nakutin aja ya Kita coba secretnya Lu, lu, lu Awak kening si bocil Apa sih Apa sih bocil Dih Sepaling keras Aduh, gak kena dong Nah ini Ngeteket ini Ini orang Enggak dong Yuk, yuk, yuk Aduh Seperti yang anda kakasih Ayo, kakasih Apakah secretnya Dia modar Seperti di Buruto Ya, modar ini orang ya Baru juga Beberapa episode gitu Lebih modar Lanjir Lanjir Aduh Aduh Oke, serius 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 Aduh Kalah sama bocil Lanjirkan sama-sama bocil ya Gua tadi fokus ke jutsu loh Gua penasaran secretnya Bahwa gokil Tapi ya Bisa ngeluarin Kerbang ke delapan Kita coba pake Sujikagi Onoki ya Melawan Danzo lah Oke Ini dia Onoki melawan Danzo Wih, bisa Ngelarin Batu gitu ya Kayak cyclop anjir Yang ada di Mobile Legends Sama-sama kecil juga Oke Kita jutsu Oh, mantep Apa nih Oh ya Ngelarin kubus gitu ya Terus ngapain pak Dibesarin apa Dikecilin itu Diilangin Oh, dia Ngelarin batu loh Apa sih Danzo Si paling jelas Bisa ngelirin Dan sebel ya Hua Hua Diam Batu tanjir Gua kumbu loh Gua kumbu loh Kumbu atas bos Kena dong Gua kumbu bawah nih Senggol dong Kecil-kecilnya berawet nih Hmm Kena loh Gua hantam lu Pake Batu Kecil-kecilnya berawet nih bos Oke Hmm Kena loh Apa nih secretnya ini Makan nih kubus Ini kasihan ya Waktu di Boruto ya Yang Meninggoy Modar gitu loh Mati Karena emang udah tua ya Waktu lawan Siapa muridnya sendiri Kalau gak salah ya Riyu Gua lupa namanya Sama-sama ngeluarin Kubus gitu ya Yang ada cantumnya gitu loh Kelihatan Kita coba Pake Nah ini Lawan Neji Ini dia Pertarungan Kidomaru Melawan Neji Nostalgia ya Waktu berubah Wuh Luarin Spiderman dong Spiderboy Let's go Kita coba cucu Hmm Mampus loh Sini Neji Ya Nostalgia ya Ini Art paling Paling tegang dulu Waktu Anak buahnya Orojimaru Misi mencari Sasuke Saru banget Gua paling tegang Itu waktu Kiba Kiba Lawan dua wajah Itu ya Wah itu pak Tegang itu pak Soalnya Anjingnya Kiba itu Hampir mati juga ya Sampai Kiba nyebrang ke Danau atau sungai Gitu loh Apa sih Neji Gak jelas Dan si Kidomaru ini Waktu lawan Neji Itu kalah ya Kidomaru ya Gak jelas anjir Kidomaru Emang Tolil gitu ya Udah OP Gitu loh Kalah sama Neji Ini dia Nah ini dia Panah Mautnya Langsung Kena ke tulang Tulangnya To the bone Apa sih Neji Jelas anjir Makan Itu laba-laba Spiderboy Ini was Spiderman aja Gua sikat Ayo Ayo Neji Wah ada secret Ada secret Ini waktu yang di hutan Ini kayaknya Sini Neji Kena loh Apa ini secretnya ini Let's go Padahal gua mau lihat Sombongnya Kidomaru ini ya Waktu lawan Neji Sok-sok gitu loh Lah kok gitu anjir Wah Kiki atasnya Hilang dong Ada disini Gak jelas Nah kita akan melihat Ke pertarungan utama ya Saya ganti dulu By one ya Satu lawan satu Ininya Single dan Ronde nya tiga Nah ini dia Semoga aja gak ngebak ya Let's go Ini dia Pertarungan Mikai Gerbang 8 Melawan Naruto Siapakah yang akan menang Dalam Uh Baru mulai dicucu loh Sama Mikai Untung gak kena ya Dan Naruto Bertahan terus Mikai Menyerang Dari tadi Naruto udah mulai menyerang Dengan aura-aura Kyubi nya Let's go Uh Dicucu Tidak kena ya Mikai Dengan mode Gerbang ke delapannya Naruto mengisi Chakra Chakra Mikai habis ya Dan di kombo dong Tapi berhasil Menghindar Mikai Gak ada suaranya ya Mikai ini ya Gak Gak ada omongnya Gitu loh Dan Mikai terus Menyerang Oke Dirasingkan Tapi Mikai berhasil Menyerang ya Apakah anginnya Akan dibelokkan Dan Naruto Akan kewalahan Ternyata tidak ya Mikai menyerang Dan digombo Digagalkan Uh Terkena cucu Ini dia Gerbang ke delapan Mikai Gokil keren loh Keluar Naganya gitu Ditendang lah Uh Dikejar dong Naruto Dan itu dia Ada di depannya Uh Ditendang Naruto Sampai Patah gak tuh Hancur gak Gokil Sadis ya Ini ya Mode paling GG gitu loh Paling sadis Menurut gue Keren pak Naganya itu loh Dan Mikai udah Kayak Memang mode marah ya Gokil Bisa gitu loh Bisa Dit Dit Keren Masa Shikishimoto Emang gokil ya Gerbang ke delapan Itu warnanya Merah Dan cocok gitu loh Kan Aura marah itu Identik dengan Warna merah ya Dan cocok gitu loh Jadi warna Merah gini Seperti marah ya Mikai Dicucu Berhasil Dibengkokkan Aninya ya Wah Masa Kalah Merembarion ini Emang Mikai Ini gede ya Gerbang ke delapan ya Tapi resikonya Juga gitu Penggunanya langsung Rodar Saling serang Menyerang Oke Dicucu lagi Ternyata Gak Kena ya Naruto Modekin Cucu Ladi Wah Ada biju Udah mah Sama-sama Merah Darahnya Disepam Biju Udah mah Dicucu Gak Kena dong Naruto Kan waktu Berdiri Dicucu Kan waktu Tidur Kan gak Kena Sama-sama Merah Darahnya Gokil ya Memang Dua mode ini Mode paling terkuat ya Di Naruto ini ya Siapa yang menang Pertarungan pertama Dimenangkan oleh Naruto Mode Barion Masih ada Pertarungan Kedua Bentar Darah Naruto Tinggal Dikit Naruto Udah mulai Menyerang Jangan Rasegan Kompenya Gokil Ada Naganya Ayo Naruto Kamu pasti Bisa Dicucu Kena Gak Kena Gokil Bisa Menghindar Hitu Migai Migai Menyerang Naruto Menghindar Masih isi Chakra Cakranya Abis Naruto Masih Menyerang Walaupun Chakranya Tinggal Setengah Dikombo Kena Darah Naruto Tinggal Dikit Lagi Apakah Kena Gokil Naruto Migai Diraseng Wah Gokil Dituarin Naganya Udah Mulai Serius Kayaknya Migai Orang Kalau Udah Bercanda Sekalinya Serius Ngeri Seperti Ini Orang Sering Bercanda Langsung Serius Dikeluarin Naga Enggak Tuh Ditendang Naruto Masih Dikejar Dulu Samperin Face To Face Cox Ditendang Perutnya Keren Sih Kalau Di Gamenya Nyata Gitu Ya Pasti Darahnya Naruto Udah Merah Habisnya Banyak Gitu Madaraja Tubuhnya Setengah Hancur Ya Sama Migai Ini Itu Pakai Mode Six Path Coba Kalau Madaraja Mode Six Path Hancur Tubuhnya Ini Emang Gigi Mode Gerbang Kedelapan Tapi Gue Gak Tau Ya Migai Ini Eh Rock Lee Gerbang Kedelap Seperti Apa Gak Tau Ya Pasti Dikeluarin Itu Suatu Saat Rock Lee Oke Darah Migai Tinggal Dikit Lagi Merah Dan Naruto Masih Guning Apakah Baru Gue Mau Bilang Dan Pertarungan Ini Dimenangkan Oleh Naruto Mode Barion Dan Mode Paling Kuat Adalah Mode Barion Yaya Lah Itsiki Aja Kuala Waktu Naruto Mode Barion Padahal Itsiki Di Atasnya Kaguya Jadi Itu Tadi Pertarungan Antara Gai Mode Gerbang Kedelapan Melawan Naruto Mode Barion Dan Video Ini Dimenangkan Oleh Naruto Mode Barion Emang Gak Ada Obat Mode Ini Di Next Video Saya Akan Duelkan Yang Ada Di Game Naruto Ini Jadi Kalian Setidur Terus Di Channel Ini Saya Akhir Video Kali Ini Jangan Lupa Like Video Ini Comment Di Bawah Share Juga Video Ini Ketem Teman Kalian Jangan Lupa Klik Tombol Subscribe Tekan Juga Lonceng Notifikasinya Agar Kalian Mendapatkan Notifikasi Video Terbaru Dari Saya See you Next Time Bye Bye Peace Out Ciao